Terima kasih Mas Sabrang, sahabat, rekan sejawat yang saya kasihi. Cinta itu tadi kata Mas Sabrang, itu susah dibuktikan karena yang tahu cuma saya sama Tuhan. Barang siapa yang bilang dia mencintai seseorang, itu bisa dilihat dari tindakannya. Ini malam hari ini, rekan-rekan adalah malam yang pertama kali saya datang ke Taman Ismail Marzuki. Biasanya saya habiskan hidup saya di karir yang belum panjang itu di ruang kelas. Saya mau bayangkan ini seperti ruang kelas. Pertanyaan saya kenapa ini gak terjadi dalam universitas? Atau mungkin kurang banyak terjadi dalam universitas? Kali pertama juga saya tadi mendengarkan tentang syair dari Caknun. Nomor satu yang saya sangat hargai, yang jarang terjadi di ruang kelas, itu adalah cerita. Dari mana saya tahu itu cerita? Itu kata Balkadaba, itu saya harus google dulu pertama kali. Itu adalah, sampai sekarang gak ketemu sebenarnya. Itu adalah arketipal, kadal, atau binatang yang besar. Saya berkarir selama tujuh tahun terakhir di Inggris. Di Inggris juga punya budaya bercerita. Di negara bagian UK, Ireland, itu dia punya sembilan pemenang Nobel literatur. Mereka bisa bercerita. Dan dalam cerita itu penuh dengan arketipal yang sama. Di Inggris ada beberapa yang memakai binatang untuk menggambarkan kepemerintahan. Salah satunya Leviathan, tadi Profesor Basri bilang. Despotic Leviathan. Itu ditulis pertama kali pada sekitar tahun 1600 oleh seseorang filsuf namanya Thomas Hobbes di Inggris. Background dari buku tersebut adalah Perang Sipil Inggris. Pada waktu itu Inggris sedang mencari-cari bentuk kekuasaan. Seorang raja pada waktu itu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Datangnya dari mana? Dari Tuhan, dia bilang. Kemudian terjadi Perang Saudara dan akhirnya, long story short, pertumpahan darah habis-habisan. Lalu terjadi chaos di situ. Leviathan itu adalah monster hidupnya di laut, bentuknya seperti ular. Itu digambarkan oleh Thomas Hobbes seperti pemerintah itu sendiri. Itu adalah manifestasi dari chaos, ketidakteraturan di situ. Tesis utama dari bukunya adalah bahwa kekuasaan mutlak itu diperlukan. Karena kalau tidak, alternatifnya adalah ketidakteraturan, chaos. Dan manusia akan kembali ke statusnya mula-mula secara natural. Maksudnya begini. Tidak ada kepemilikan. Ada kebebasan layaknya binatang, tapi tidak ada kepemilikan sama sekali. Dan karena tidak ada kepemilikan, maka ujung-ujungnya orang akan merampas orang lain. Nah seperti itu. Nah kemudian banyak pemikir-pemikir di Inggris, salah satunya Adam Smith, segala macem. Mungkin ketika pada masa itu sudah mulai makmur, mulai berpikir tentang limited government, constitutional government, republic. Ada mekanisme untuk menggulingkan kekuasaan, segala macem. Itu adalah Inggris. Dan saya pelajari di ruang kelas. Salah satu yang menjadi signature dari para pelajar itu adalah penekanan kepada budaya berdebat. Budaya untuk berargumentasi, mengutarakan proposisi, mengeluarkan counter argument. Padahal secara matematik, itu sebenarnya tidak terlalu kalah sama ITB. Saya tidak bilang, tidak terlalu kalah sama Indonesia. Karena saya tidak punya sampel yang begitu luas. Tapi ketika mereka berargumentasi, itu part and parcel dengan edukasi di situ. Itu adalah mekanisme yang dari sejak dini di dalam universitas, yang adalah mikrokosme dari demokrasi itu sendiri, disalurkan kepada masyarakat sebagai penyeimbang kekuasaan di situ. Itu mekanisme yang diberikan kepada setiap insan di Inggris Raya, setidaknya. Untuk menyetarakan kekuasaan. Sebuah belati bagi yang diperkosa untuk melawan tirani. Seperti itu. Nah budaya seperti itu, berdebat itu dibawa ke ranah Anglo-Amerikan. Itu sejak dari zaman Aristotle. Berdebat, kata dasarnya adalah disbattere. Yang artinya bukan menyampaikan visi-misi. Berdebat itu artinya melawan. Bertengkar, berantem. To fan off, to fence. Seperti itu. Mengapa diperlukan berdebat? Apalagi dalam memilih sebuah, atau organisasi kepemimpinan, atau memilih seorang pemimpin. Kenapa kita butuh pemimpin? Nomor satu. Pemimpin itu membawa kita dari kekacauan menuju terang. Pemimpin itu adalah orang yang bisa mengkapitalisasi chaos. Pemimpin itu adalah orang yang kita percaya kalau dunia ini sampai pada titik yang kita belum pernah hadapi sebelumnya. Lalu, apa hubungannya sama debat? Ketika debat berlangsung, seorang pemimpin atau calon pemimpin itu harus memiliki atau memperlihatkan sistem pemikirannya. Sistem pemikirannya itu layaknya sebuah pohon. Ada akar, batang, ranting, dan dedaunan. Ketika dia menyatakan argumen, dia memperlihatkan selapis dari pohon itu, daun-daunnya itu. Kemudian sang lawan akan memberikan counter-argumen. Mencoba memotong daun tersebut. Mosinya dilawan. Sang calon pemimpin kemudian harus memperlihatkan ranting yang berada di bawah daun tersebut. Dan kemudian akan dicoba untuk dipatahkan oleh lawan sampai akhirnya publik bisa melihat akarnya itu seperti apa. Kalau publik tahu akarnya seperti apa sampai ke daun-daunnya, dia punya kepercayaan kepada seorang pemimpin yang akan membawanya ke ranah yang dia pernah tidak tahu sebelumnya. Kalau ada pandemi gimana? Nggak ada yang bisa mendebak pandemi. Walaupun mungkin segelintir orang tahu. Kalau ada economic crash, kita akan dibawa kemana? Publik kemudian bisa mengekstrapolasi apa yang akan dilakukan calon pemimpin karena dia pernah melihat pohonnya di situ. Itu fungsi utama debat. Sebenarnya. Seorang pemimpin yang berhasil, itu adalah orang yang berkarisma. Salah satunya. Apa itu karisma? Karisma yang saya bayangkan adalah ketika saya lihat sang pembicara yang berkarisma, itu timbul di rasa hati saya, di perasaan saya, rasa untuk mau mati buat dia. Karisma seperti itu. Devotion. To evoke devotion. Kalian bayangkan sekarang, pemimpin seperti apa yang untuknya kita rela mati? Nomor satu, pemimpin yang kita kenali. Itu salah dua fungsi dari debat. Untuk mengenali. Mungkin di sini ada yang punya anak, punya istri, rela mati untuk istri dan anak-anaknya. Betul? Ketika saya jatuh cinta sama istri saya, saya nggak jatuh cinta pada waktu makan di restoran yang mahal. Saya jatuh cinta pada waktu kehujanan bareng-bareng. Waktu nyasar di hutan, karena waktu itu kelembang naik motor mati di situ. Itu namanya shared vulnerability. Seorang pemimpin, kita harus tahu bahwa dia pernah melalui apa yang kita lalui. Itu nggak bisa dibeli. Waktu yang menunjukkan itu. Itu adalah orang yang untuknya kita rela mati. Jadi debat itu di instil dalam setiap pribadi orang Inggris sampai dia bisa menyokong demokrasi itu sendiri. Dan seorang pendidik di dalam ruang kelas. Itu fungsinya bukan mencekoki orang dengan pengetahuan atau bahkan untuk dengan fakta gitu. Fungsi pendidikan setidaknya dalam pengertian postmodernis itu adalah untuk memfasilitasi konsepsi pengetahuan itu sendiri. yang tadinya udah ada di dalam kepala teman-teman. Dosen itu bukannya nyandokin pengetahuan. Tapi mencoba mengeluarkan itu. Hadir di situ. Itu adalah fungsi pendidikan. Pendidikan edukasi itu punya dua akar bahasa latin. Satu edukare, satu educere. Educare itu adalah kalau diterjemahkan secara langsung itu mencetak. Mencetak pengetahuan, mengimitasi. Mencetak imprin bapak kepada anaknya. Plak. Sama persis. Itu dilakukan dengan repetisi, mencongak. Itu dilakukan dengan disiplin, dengan konformitas. itu dilakukan. Supaya orang dari tahun ke tahun tahu caranya ngelas. Atau ngebubut. Tapi ada satu fungsi pendidikan yang orang jarang bahas. Dari kata kedua, edukere. Itu artinya to bring something from chaos. from chaos and into the light. Itu fungsi kepemimpinan di situ. Pendidikan untuk menghasilkan pemimpin masa depan. Seorang pemimpin yang bisa membawa sekutunya atau bangsanya keluar dari chaos and into the light. Dan itu bukan lewat disiplin, bukan lewat konformitas. Itu berada di dalam hati orang yang mau bertanyakan otoritas. Orang yang mau berbeda pendapat. Nah sistem seperti itu, itu harus di insentifikasi. Di Maia saya baru tahu, ini kali pertama saya ada di sini. Ini saya bayangkan Masa Brang. Ini seperti sebelum revolusi Perancis. Itu ada istilah saya gak tahu pernah dibahas di sini atau tidak. Salon. Salon. Jadi bukan tempat potong rambut gitu ya. Salon itu tempat orang bertemu. Sayangnya gak terjadi dalam universitas. Saya gak tahu kenapa di sini ada dua akademisi. Salon itu lahir di budaya patriarkik di Perancis. Pada waktu itu istri-istri dari aristokrat. Aristokrat. Itu gak punya kerjaan tapi banyak duit. Kalau mau tahu patriarki itu seperti apa? Kayak di panggung ini sebenarnya. Gak ada perempuannya. Seperti itu. Nah ini adalah ruang dimana teman-teman bisa mengharapkan revolusi itu terjadi. Revolusi terjadi. Nah saya gak mau dari tadi saya pusing Mas Sabrang. Dari tadi saya lihat di Indonesia yang mungkin direpresentasikan oleh crowd di sini itu orang yang paling sening mempertawakan dirinya sendiri. Dari tadi faktanya itu negatif. Tapi semuanya gelak tawa di situ. Itu cara yang paling manjur untuk mengatasi masalah itu nomor satu. Bisa mempertawakan diri sendiri. Tapi saya mau kasih tahu buat teman-teman sebagai pemantik nomor dua bahwa Indonesia ini harus memiliki pemikiran yang berbeda dari sekarang bahkan mungkin dari malam ini. Teman-teman harus bertanya di tahun politik ini apa makna hadirnya Indonesia di mata dunia. Apa tujuannya. Makna itu paling sulit dimaknai. Artinya apa impak ada tidaknya Indonesia pada dunia. Kalau besok tiba-tiba lenyap apa yang dunia kehilangan. Itu teman-teman harus pikirkan. Itu eksistensi itu. Eksistensi kita di situ. Kalau besok tiba-tiba lenyap apa gunanya ada Indonesia. Kalau kita gak bisa jawab itu dunia ini fatal sebenarnya. Karena teman-teman ultimately nothing. Ada atau tidaknya gak ada gunanya. Itu sebenarnya. Tadi kita bicara tentang nickel segala macem. Indonesia punya banyak masalah. Tapi saya tahu persis melihat dari kacamata Inggris yang melihat Indonesia yang olehnya saya datang kemari pada malam hari ini bahwa tidak mungkin Indonesia tidak menduduki posisi penting. Cuma pertanyaannya because of government atau despite the government. Itu pertanyaannya. itu gak tahu bedanya despite sama because Indonesia harus sebenarnya saya juga gak tahu itu di google. Indonesia itu maju karena pemerintahnya atau walaupun pemerintahnya. Itu poinnya di situ. dan itu paling susah untuk dibuktikan. Tapi secara geopolitik di tengah lahirnya dua hegemon baru Amerika dan China gak mungkin Indonesia itu gak penting di masa depan. Kalau tiba-tiba China buka pangkalan militer di Indonesia Tenggara Barat misalnya di bawah itu Australia pasti deg-degan. Kalau misalnya Sekutu walaupun kata Sekutu itu mungkin kontensis tiba-tiba buka pangkalan di Natuna itu China deg-degan poinnya di situ. Secara kepentingan Indonesia itu penting bagi dua-duanya. Ini momentum yang harus di kapitalisasi kalau kita tahu siapa diri kita balik lagi ke archetype tadi negara-negara yang maju sebagian besar walaupun bukan seluruhnya itu tahu diri mereka itu siapa maka itu bisa bercerita menggunakan arketip untuk bisa bercerita bernarasi negara harus tahu dirinya siapa arketipal apa permulaan ceritanya seperti apa akhirnya seperti apa kalau rekan-rekan tanya kepada China atau setiap orang China China itu apa fungsinya buat di dunia dia menganggap dirinya central of the world namanya chongkwo artinya di tengah-tengah dunia kalau ditanya ke orang Jerman apa yang mendasari kebijakan geopolitiknya dari masa ke masa berubah tapi tetap ada salah satunya Lebensraum mungkin itu yang Hitler bilang dan kemudian membuat mereka dapat masalah ke perang dunia kedua tapi poinnya bukan benar atau tidak poinnya ada sekarang kalau ditanya ke Indonesia fungsi kita di dunia apa sebenarnya apa saya baca undang-undang dasar itu hampir 50 pagi gunung translet abstraksinya semuanya di pembukaan undang-undang dasar 50 negara yang saya baca semua bilang kemerdekaan adalah hak kami kemerdekaan Indonesia yang bilang kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka menjajari tentunya apakah kita akan menjadi mercusuar untuk kebebasan di dunia apakah mereka akan berkaca kepada Indonesia tentang kebebasan apakah kita sudah bebas apakah kita sudah bebas poinnya ada disitu rekan-rekan pendidikan kita ada masalah pendidikan kita masih belum 100% menghormati kebebasan berpikir apa yang akan menjadi tren di masa depan dalam 5 tahun itu sudah harus menjadi tren dalam universitas sebenarnya universitas harus bebas berpikir karena ide yang akan lahir kemasyarakat harus bebas diuji disitu harus ada iklim debat disitu debat itu sama pentingnya dengan sidang S1 menguji proposisi dan ultimately menguji kemampuan bernalar calon sarjana poinnya ada disitu nah kalau kalau saya di Inggris saya bisa ngomong macam-macam walaupun saya gak sebut nama segala macam itu karena naik pangkat tidaknya saya itu prerogatif universitas disini belum seperti itu teman-teman harus sadari bersimpati bahkan permasalahan di Indonesia seperti apa kita boleh menyalahkan orang tapi tanpa kita tahu diri kita sendiri kita gak tahu masalah kita apa Indonesia itu punya universitas 4.000 lebih 4.000 di Inggris universitasnya cuma 100 kurang lebih 120 mungkin Inggris itu negara yang sudah tua Oxford itu ada sebelum kalkulus ada di situ Isaac Newton Leibniz itu yang merumuskan kalkulus sebelumnya udah ada universitas dia udah melalui masa trial and error yang sangat panjang Indonesia itu masih baru dibiarkan bebas sendiri untuk berpikir universitasnya bisa gak belum tentu mungkin universitas di Pulau Jawa bisa tapi yang lain masih perlu dikunjungi oleh Pak Saud supaya bisa berpikir seperti itu kita harus bersimpati dengan mengerti permasalahan kita sendiri apa dan langkah pertama menuju tadi dibilang sama emas kita ada sakit disini langkah pertama untuk menyembuhkan penyakit itu bukan minum obat langkah pertama itu mendiagnosa diagnosanya salah minum obat gak penting pasti tetap sakit nah hari ini kita disini sebagai pemikir-pemikir karena saya yakin orang Indonesia itu gak bodoh orang Indonesia itu gak bodoh cuman yang saya sesali ada gerakan yang menurut saya itu bisa sedikit sedikit banyak dikatakan sebagai infantilisasi dari tadi saya dengar kata-kata anak muda anak muda itu 70% bahkan 75% dari Biro Pusat Statistik tahun 2017 itu pekerja kerah biru blue collar workers orang miskin bukannya yang minum latte di Sudirman itu bukan anak muda anak muda kita itu miskin in dire need of education betul-betul butuh edukasi itu anak muda jangan didoktrinasi seakan-akan anak muda itu infantil anak kecil anak muda itu bisa berpakaian santun bisa berpikir secara sophisticated serius itu anak muda bukan yang hanya cuma bisa bercanda nah seperti itu pada malam ini walaupun cuma sedikit karena saya hadir di panggung dengan orang-orang yang saya sangat sulit cari celah pengetahuan yang bisa buat saya masuk untuk berkontribusi sebenarnya tapi minimal saya mau membagi pemikiran saya yang saya lihat dari luar Indonesia bahwa pentingnya Indonesia bahwa pemilu kali ini harus menjadi inflection point bagi Indonesia untuk melihat keluar bukan ke dalam harus ada kepemikiran yang membuat kita memberikan masalah pemecahannya untuk dunia pemecahan masalah untuk dunia siapa yang bisa bawa kita ke situ Indonesia itu duduk di bawah 50% cadangan geotermal bidang saya geotermal hanya kurang dari 1% yang di kapitalisasi Indonesia itu punya 17.000 bahasa tadi saya bicara sama Pak Roki sedikit bahwa apa yang membuat adhesi atau kohesi seorang Indonesia yang sangat beragam Belgia itu cuma punya 4 bahasa dari tahun 2010 selama beberapa tahun itu ada vakum kekuasaan karena orang tidak sepakat satu sama lain sangat sulit menyatukan orang dalam payung politik yang stabil ketika orang itu berbicara bahasa yang berbeda kita relatively speaking sangat stabil pertanyaannya kenapa ada ilmu di situ yang bisa dibagikan kepada dunia kemarin ada yang pernah dengar tidak tentang pulau Widi di Halmahera sempat rame sedikit lalu mati karena isunya adalah Indonesia punya pulau mau dijual ya itu ada di sekitar Halmahera di situ saya di interview sama BBC ke radio karena saya dosen teknik lingkungan dan kimia yang ditanya sama BBC itu bukannya ada masalah apa dengan nasionalisme Indonesia bukan itu masalahnya adalah di pulau tersebut ada coral reef coral atoll di situ coral yang Indonesia dengan Australia punya yang sangat banyak rekan-rekan tahu obat kanker itu dari mana dari alga yang hidup disokong oleh coral reef tersebut tapi isu yang diramai di masyarakat itu nasionalisme gak ada hubungannya sama environment kita punya jawaban buat energi terbarukan sustainability buat dunia kita gak tahu ada di bawah kaki kita karena sejarah kita itu gak transparan sama kita kalau teman-teman mau tanya peninggalan dari dinasti Shalendra Mataram mungkin ada Borobudur ada Prambanan bagaimana dengan Majapahit hampir gak ada secara arsitektur itu remnantnya kalau teman-teman pergi ke museum di Inggris teman-teman bisa dapat petanya Wardenard kota Trawulan di situ dunia lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri lalu bagaimana kita tahu arketipal kita untuk cerita kepada dunia siapa dari kita kalau teman-teman tanya orang India dia tahu dia siapa teman-teman tahu orang Cina dia tahu dia siapa siapa kita apakah mercuswar kemerdekaan itu orang itu ditahu tahu tujuannya dari tindakannya bukan dari ucapannya jadi seperti itu teman-teman di Nusa Tenggara Barat itu tempat Austronesik language itu bertemu di situ ada banyak kekayaan intelektual yang terjadi di Pulau Sumbawa karena kita gak ngerti tentang diri kita sendiri itu karena kebijakan pangan yang latah dan reaktif 40 ribu kali luas lapangan bola ekvivalen hutan habis di situ Sumbawa itu sungainya pendek dengan deforestasi banjir terus peternakan Sumbawa madu Sumbawa yang sangat bergantung kepada sosiologi unik Sumbawa itu hilang karena imigran yang datang itu bukan orang Sumbawa karena orang Sumbawa gak ngerti caranya nanam jagung permasalahan kita itu adalah karena kita gak mengerti diri kita sendiri kita latah berkebijakan kita ambil ilmu dari luang luar negeri untuk mengatasi masalah yang konteksnya sangat berbeda di situ tadi dibilang tentang mobil listrik segala macem kita ini negara bahari bukan negara kontinen metode paling bagus untuk dikembangkan transportasi listrik itu pesawat atau kapal laut paling masuk akal di situ baterai itu daya jelajahnya pendek Indonesia adalah salah satu pasar domestik flight terbesar di dunia karena pulaunya banyak di situ kenapa kita gak berpikir di situ karena kita latah berkebijakan kenapa latah berkebijakan karena ilmuannya itu gak ngomong di sini mengedengarkan mas sabrang gitu kan sampai tengah malam hari jumat karena di situ ada kebangkitan Indonesia yang akan terjadi di masa depan kalau kita mengenali diri sendiri kalau kita bisa mengartikulasikan siapa kita bagi dunia itu dimulai dari pengertian tentang kita sendiri dari evidence based policies cuman permasalahannya domain kompetensi domain ilmu pengetahuan itu gak pernah ada di dalam debat presiden kenapa begitu karena ilmuwan gak punya konstituensi kalau saya tanya kepada dua akademisi di sini Pak Roki Gerung berapa banyak ilmuwan bisa dibawa ke Senayan yang yang dungu banyak jadi seperti itu pakan rentan karena ilmuwan itu dari kecil dididik untuk berpikir beda satu sama lain makanya susah untuk berserikat disitu kalau susah berserikat gak punya konstituensi gak punya konstituensi legislatif gak punya urgensi untuk memajukan isu yang mereka bawakan ada disitu tapi saya percaya orang Indonesia gak bodoh udah cukup kita menertawai diri kita sendiri itu di rumah aja saatnya melihat ke depan ke dunia undang orang Inggris untuk belajar disini undang mereka untuk belajar tentang ilmu disini bidang saya ilmu bumi kemarin ramai tentang status Yogyakarta sebagaimana dinasti politik saya baru pulang dari Yogyakarta pagi ini ngasih kuliah di Departemen Fisika di UGM disitu ilmu bumi karena di pantai waktu itu orang geofisika ilmu bumi itu berhutang banyak pada Yogyakarta pada Yogyakarta itulah spesialnya Yogyakarta ketika ilmuwan kolonial datang ke Indonesia tangannya dituntun oleh ritualis okultis di Jawa Tengah dan di Yogyakarta karena di Inggris gak ada volcano high end talpik dengan derajat di atas 600 itu gak ada pertama kali mereka melihat manifestasi geotermal sebegitu dahsyatnya itu di Tanah Jawa ada masa sebelum para seismologis itu tahu bagaimana caranya ngukur aktivitas tektonik orang-orang di Nusantara pada waktu itu tahu karena dia melihat proses geologis itu seperti deity seperti dewa-dewa kecil Sultan Hamengkubwono IX itu bukan mohon maaf bukan hanya sekedar orang yang bicara tentang hal-hal yang sifatnya non-akademik nujum segala macam dia lulusan Leiden ketika dia pulang untuk mengasumsi kekuasaannya nomor satu yang dia lakukan adalah minta izin dari laut dari gunung berapi karena kekuasaan di Yogyakarta itu lahirnya dari proses geologis orang Jawa sebelum ada ilmu pengetahuan yang namanya ilmu bumi yang saya pernah nikmati di Royal School of Mines di London itu mengajari ilmuwan-ilmuwan kolonial dimana saya ngambil data disitu dimana di tempat yang ada sesajiannya karena mereka melihat Nyai Rorokidul bukannya hidup di laut adalah laut itu sendiri kita sudah tahu tectonic activity itu detak nafas dunia gak tahu itu dan kita juga gak tahu itu sehingga kita menyangka bahwa ilmu pengetahuan itu datang dari barat gak ada yang memproyeksikan Indonesia lepas dari penghasil barang mentah gak ada yang mengartikulasikan makna Indonesia sebagai laboratorium baru dunia tempat dimana orang belajar tentang ilmu bumi orang belajar tentang ubat-ubatan kanker yang baru orang belajar tentang sosial humaniora gak ada yang mengartikulasikan itu karena kita sibuk dengan konflik kepentingan kita sibuk berkekanak-kanakan seperti itu anak muda disini kalau yang merasa masih muda harus bangun harus tahu peran kita untuk bisa berpikir tanpa diiming-imingi oleh angpau kalau kata paman saya terima kasih terima kasih selamat menikmati